Hai, bertemu lagi dengan Taku. Kali ini kita akan belajar tentang bersikap empati terhadap orang lain. Nah, di pembelajaran kali ini kita ditemani oleh Tarih. Hai Taku, hai teman-teman, nama ku Tarih. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, kalian tahu tidak bulan ini adalah bulan yang musim hujannya sangat deras. Jadi, banyak beberapa daerah di Indonesia yang mengalami musibah bencana banjir lho. Jadi, kita sebagai saudara sebangsa harus berempati kepada mereka yang mengalami bencana. Nah, kalian tahu tidak apa itu empati? Empati artinya memiliki rasa peduli dan merasakan pendidikan orang lain lho. Yuk, kita ikuti Tarih untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk bersikap empati terhadap orang lain yang mengalami bencana. Yang pertama itu, kita dapat memberikan bantuan kepada korban bencana. Seperti memberikan uang, memberikan pakaian bekas, memberikan buku, dan lain-lain. Yang kedua, kita dapat menjenguk dan menghibur teman kita yang sedang sakit. Yang ketiga, kita mendoakan korban bencana agar tetap tangguh dalam menghadapi bencana tersebut. Mari kita bantu saudara kita yang mengalami musibah bencana alam. Jangan lupa kerjakan tugasmu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!